Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini. Salam sejahtera, satu lagi kenyataan yang Edmi nak kongsikan kepada Anda semua. Di mana, Ubay tipu Shila Hamzah ajak teman jempa klien, rupanya kejutan lemaran. Dia siap pesan pakai cantik-cantik. Penyanyi Shila Hamzah mendedahkan dia tidak mengetahui kekasihnya. Ubay membuat perancangan melamarnya sehari sebelum mereka melangsungkan pertunangan pada 27 Mei lalu. Berkongsi momen itu, Shila atau Nur Syahilah, Amir Hamzah 33 berkata, Ubay hanya memintanya menemani untuk bertemu klien bagi urusan kerja. Kata Shila lagi, Ubay atau Muhammad Ubaidila Muhammad Zulkifli 25 turut memintanya memakai pakaian yang cantik sebelum ke lokasi berkenaan. Korang tahu tak dia cakap pada saya ada klien dekat Sunway untuk buat review. Dia siap pesan suruh saya pakai cantik-cantik. Dia kata kalau ada orang cakap Cina dengannya macam mana? Dia kena bawa saya. Lepas itu, dia suruh saya pakai macam perempuan. Yelah, saya kan selalu pakai suar kargo dengan t-shirt katanya. Shila berkongsi perkara itu menerusi sialan langsung yang dibuat di TikTok miliknya pada Isnin. Dalam pada itu, Shila berkata dia sama sekali tidak menyangka Ubay akan membuat lamaran kerana niatnya hanya ingin membantu kekasihnya itu mencari duit untuk perkawinan mereka. Sampai sana, konon-konon buat konten untuk Sunway siap ada juru foto-fotograf video grafer. Tapi saya tak ada suspek apa-apa. Maklumlah kerja kami memang banyak melibatkan video dan foto. Cumanya, bila dia suruh saya jadi IOTU permintaan yang luar biasa. Lepas itu, kami akan memang tengah cari duit kawin. Dia cakap, insya Allah ada rezeki kita ni. Jadi, saya pun terujalah nak teman dia dapatkan rezeki tu ujarnya. Menjawab persoalan netizen yang mempertikaikan pasangan ini bertunang, terlebih dahulu sebelum melamar, penyanyi lagu Patas Seribu itu menjelaskan bahawa Ubay membuat lamaran tersebut sehari sebelum majlis pertunangan mereka. Ada orang cakap dah tunang pun nak melamar lagi, tapi sebenarnya Ubay melamar saya sehari sebelum bertunang. Dah lah tengah sibuk buat persiapan last minute untuk tunang. Tiba-tiba malam sebelum majlis tunang, dia ajak saya ke Sunway. Rupa-rupanya, dia nak lamar saya sebab sebelum tunang kena lamar dulu sebenarnya, katanya. Pada ahad lalu, Ubay berkongsi video menurut si Instagram miliknya, memaparkan acara makan malam, romantis berkongsipkan Candlelight Dinner bersama Sheila di Taman Tema Sunway Lagoon. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih. selamat menikmati. 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 Terima kasih sudah menonton!